Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Segalam menanggapi adanya dua ASN Pemko Medan yang ketangkap basah saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu oleh stat narkoba Polrestabes Medan. Menurutnya hal itu sangat memalukan institusi tempat korban bekerja. Dia pun meminta agar wali kota Medan Bobi Nasution memberikan hukuman kepada dua anak buahnya tersebut. Terutama ini jadi evaluasi kepada Pak Wali. Dengan adanya begini kan harus semakin selektif mengawasi anggota. Yang berbuat anggota tapi yang tidak enakkan pemimpin juga. Membuat malu tindakan. Makanya harus benar-benar selektif. Siapa saja yang bekerja dengan bagus harus dilihat. Siapa saja yang terlibat narkoba harus diusuk tuntas. Diberi hukum secara tuntas dan juga tegas. Ujarah Judin segala kepada Tribun Medan pada selasa 2 Juni 2022. Dua hukum ASN Pemko Medan yang diamankan bersama satu orang warga tertangkap tangan saat menggelar pesta sabu di sebuah rumah. Kedua hukum ASN tersebut adalah Muhammad Ali Aziz, warga komplek Villa Gading Mas II yang berdinas di pencegahan dan pemadam kebakaran Medan. Bersama M. Lupi Nasution, warga Jalan Limau Manis yang diketahui ASN Kecamatan. Keduanya ditangkap bersama satu orang lainnya, Alham Zahri Rai, warga Jalan STM Kelurahan Sukamaju Kecamatan Johor. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang putih berupa satu buah alat penghisap sabu. Satu buah kaca pirek yang berisikan sisa sabu seberat 1,22 gram. Kepada pelaku ketiga mengaku baru saja memakai sabu di rumah Aziz. Usai ditangkap, para pelaku tidak ditahan melainkan tengah menjalani rehabilitasi narkoba. Atas kejadian tersebut, Rajudin meminta agar kedua pelaku diberikan hukuman setimpal. Usai menjalani rehabilitasi. Bila perlu, pada oknum itu diberhentikan dari jabatannya dan status ASN. Terima kasih kerana menonton!